Yang dimasukkan dengan Gajah Palembang di sini Gajah Sumatera Selatan, yang as Sumatera Selatan. Dan kemudian menurut kami, pertama publikasi tentang Gajah di Palembang itu hampir tidak ada. Ini sebuah keprihatinan sekaligus untuk mengajak. Ini mengajak, ya ini buku pemartik, pemartik gatas. Kami mengharapkan setelah ini muncul buku-buku Gajah yang lain, yang berikutnya, yang berbicara tentang Gajah, Gajah Palembang. Kami sengaja memberi judul ini Gajah Palembang. Karena pertama untuk mempopularkan, memang di Palembang itu ada Gajah. Tapi sekarang masih ada? Untuk kota Palembang ada? Yang bukan kota Palembang, tapi Gajah. Yang di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Mama Nasir di podcast.tippos.com Kalau selama ini, Palembang itu kalau kulinernya dikenal dengan Beppe. Beppe. Beppe Palembang. Jadi kita punya ikon baru sekarang. Kalau kita bicara Palembang, itu ada Gajah Palembang. Kalau Kalimau itu sudah ada brandnya ya. Gajah Palembang. Sekarang ini ada brand baru atau ikon baru yang berhubung dengan Palembang, yang itu Gajah Palembang. Dan ini bukan sembarangan yang menyebut istirah Gajah Palembang. Ini karena merupakan hasil penelitian. Nah, setelah hadir bersama saya, ini beberapa orang peneliti dari pusat kajian Sejarah Sumatera Selatan yang beberapa waktu lalu men-launching buku yang diterbitkan. Pusat penelitian mereka, judulnya itu Gajah Palembang. Nah, mungkin kita juga ingin tahu ya, bukan hanya saya, mungkin penonton juga ingin tahu sih, kenapa Gajahnya itu juga Gajah Palembang. Jadi, mungkin dulu itu mungkin ada bisnis pegading ini. Karena kan Gajah ini juga bukan hanya meninggalkan nama ya, dan juga men-menggalkan pegading. Nah, inilah hadir bersama saya, Dr. Candidat Temas Ariefanji. Assalamualaikum. Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Kita mirip gajah, ya? Waisah. Dan juga ada Dr. Debbie Dirwanto M.A. Beliau ini lulusan UGM, dan juga perubatan salah satu seorang tim ya, pemiliki dari pusat selatan ini ya. Ketua tim, ya? Ketua tim. Rilis lagu baru, ya? Rilis lagu baru. Rilis lagu baru. Kalau dulu, kota tua ya? Sekarang ini Gajah tua. Gajah Palembang. Kami bukan Hama. Kami bukan Hama. Mungkin bisa diceritakan ini, Pak. Seperti apa sih awalnya bisa menemukan bahwa Gajah itu asalnya di Palembang. Siapa nih? Keduluh jadi? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, izin kawan-kawan. Kita kalau dengar istilah Gajah, atau dengar namo Gajah, itu kan kadang-kadang cuma tahu namo, tapi tidak dapat fisiknya. Nah, artinya ketemu Gajah langsung gitu kan. Nah, itu kalau kita jalan-jalan ke museum, atau kita lihat buku, misalnya kan, itu selalu lihat Gajah. Nah, Gajah ini ternyata nanti, jadi bisa nampak bahwa memang ada Gajah yang namanya Gajah Sumatra. Jadi, artinya dia tersebar mulai dari Aceh sampai ke bagian selatan Pulau Sumatera di Lampung. Nah, ternyata, di beberapa literatur dan beberapa konteks misalnya, prasasti, atau arca, atau manuskrip, misalnya, itu menunjukkan Gajah itu memang ada di Sumatera Selatan, yang dulu dikenal dengan negeri Palembang. Negeri Palembang ini kan bukan hanya di kota Palembang, tapi seluruh Sumatera bagian selatan. Negeri, ya? Ya, negeri Palembang. Nah, misalnya, kita ketemu batu gajah dalam bentuk arca. Itu bisa sekarang kita paca-kaca disaksikan di museum, misalnya. Di museum, di Sumatera Selatan, ada batu gajah. Ada yang banyak patung ya tentang gajah ini. Kemudian beberapa literasi juga di dalam manuskrip ada mantra gajah, misalnya. Nah, untuk Palembang, yang menariknya kenapa kita sebut dengan Gajah Palembang? Ya, di Palembang ini juga banyak ditemukan beberapa nama tempat yang terkait dengan gajah. Misalnya, Lebong Gajah. Jadi, banyak sekali yang konteks-konteksnya berhubungan dengan Gajah Palembang. Bahkan, di beberapa literatur juga dicontohkan, misalnya, terjadi transaksi penjualan gading di Palembang, misalnya. Yaitu, gajah-gajahnya dijual, gadingnya. Gadingnya. Gadingnya itu. Jadi, itu menjadi konsul. Dan bahkan di beberapa isi dari cerita-cerita itu, sejak zaman Sriwijaya itu, kesultanan juga dikenal, sampai kolonial juga dikenal, nah, baru dia di era-era Indonesia sekarang ini, itu gajah itu mulai hilang dari Palembang, maksudnya. Dari Palembang. Nah, ini yang membuat kami sebenarnya tertarik untuk meneliti itu. Atar belakangnya itu. Kita banyak menemukan referensi tentang gajah, tapi kok gajah ini tidak menjadi ikonik kita. Nah, seperti itu. Sementara kalau di dunia air, itu ada iwablido, misalnya, jadi ikonik, ya. Tapi di hutan belantara, kita punya gajah, tapi tidak menjadi ikonik kita. Kenapa ini? Ternyata memang dia sudah hilang dan tidak diperhatikan. Maka terciptalah nanti, Ali buat lagu Kami Bukan Hama. Karena gajah sekarang dianggap sebagai perusak atau hama. Padahal gajah sejatinya dia adalah, istilahnya bisa hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan di zaman Sriwijaya jadikan kendaraan, kendaraan perang misalnya, atau dimintakan bantuan untuk mengangkut barang, segala macam. Bukankah dulu di pasukan bergajah? Pasukan bergajah. Artinya gajah ini sesuatu yang memang, kalau kebahasa itu, dia punya hubungan yang cukup emosional dengan manusia sebenarnya. Nah, sekarang yang dianggap ama, maka Ali menciptakan lagu itu. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Kami Bukan Hama. Kami Bukan Hama. Kami itu merujuk ke gajah. Gajah tadi. Ke pelitinya itu, bukan? Bukan, ke gajahnya. Karena lagu ini kan khusus untuk gajah. Nanti, nanti. Yang masuk itu gajah. Iya, nanti Ali bisa ceritakan lagu itu bisa berproses. Kalau di sini itu banyak juga yang bergurungan ke gajah. Batu, aki, mandi gajah. Nah, itu. Di dalam beberapa mantra, di manuskrip, bercerita tentang mandi gajah, segala macam itu. Bahkan mantra-mantra untuk menaklukkan gajah pun ada di mantra-mantra di manuskrip. Jadi, sangat erat hubungan kita. Cuma kita tidak menghasilkan. Itu masalah. Kalau ini ketua peneliti, bagaimana itu? Ya, pertama, sebetulnya akhirnya buku gajah Palembang, sejarah, akar konflik, dan solusinya ini tidak lepas dari keprihatinan kita bersama. Bang Nasir, karena apa? Pertama, secara historis, seperti yang diceritakan oleh Bro Ari tadi, yang memang gajah itu hewan endemik. Pertama, di Palembang. Palembang ini sebetulnya yang dibaca seperti oleh Bro Ari tadi, negeri Palembang. Kemudian, Kesultanan Palembang, di situ Presidenan Palembang. Dalam arti kata, sebetulnya, yang dimasuk dengan gajah Palembang di sini, gajah Sumatera Selatan. Dan kemudian, menurut kami, pertama, publikasi tentang gajah di Palembang itu hampir tidak ada. Ini sebuah keprihatinan, sekaligus untuk mengajak. Jadi, mengajak, ya, ini buku pematik. Dalam arti kata, kami mengharapkan setelah ini muncul buku-buku gajah yang lain, yang berikutnya, yang dibicara tentang gajah, gajah Palembang. Kami sengaja memberi judul ini, gajah Palembang. Karena, pertama, untuk mempopularkan, memang di Palembang itu ada gajah. Tapi sekarang masih ada? Untuk kota Palembang, ada. Yang bukan kota Palembang, ya, tapi gajah dalam arti. Yang dari Palembang. Karena saya juga sempat baca di literatur itu, kemarin itu gajah Jawa itu sudah punah, tapi katanya yang lepas ada di Palembang. Itu barangkali kita, kalau sudah punah, mungkin ada di mana? Dan gajah Palembang ini, yang kami masuk di sini, sebetulnya ada dua jenis. Pertama, gajah gunung yang ada di pegunungan, di dataran tinggi. Kemudian, gajah rawah yang ada di dataran rendah. Jadi, Sumatera Selatan itu cukup komplit dibandingkan dengan daerah lain. Artinya, tidak seperti di tempat-tempat lain di Sumatera. Khusus gajah Palembang ini, ya, boleh dibilang, dia menyambung dari dataran tinggi sampai dataran rendah. Cuma sayangnya, untuk saat ini, di dataran tinggi sudah hampir habis gajah itu. Di beberapa kantong, terutama di pusat pendidikan atau pelanggian gajah, seperti di Semangus. Tapi jumlahnya tidak banyak lagi. Kemudian di Dempu juga tidak banyak lagi. Serilu-Serilu. Serilu, enggak ya. Di Serilu, kemudian di Gunung Raya. Jadi, itu khusus gajah yang gajah di pegunungan. Itu sekarang tidak banyak lagi. Tinggal beberapa ekor. Kemudian ke Pusulatan. Dalam arti kata gajah liar. Jadi, gajah yang di pegunungan itu sebetulnya ada di pusat-pusat pelatihan. Nah, khusus gajah rawa, di dataran rendah kita, selain di pusat pelatihan dan suaka markasatwa air sugian, juga ada gajah liar yang ada di air sugian itu. Yang ada di air sugian. Yang masih gajah kita itu gajah liar itu ya? Iya. Gajah liar ini sekarang sekitar tinggal 160-an yang tersisa. Populasinya ya? Populasinya. Jadi, itu yang sebetulnya ingin, pertama, ingin dengan adilnya buku ini paling tidak ada perhatian kita bahwa kita masih ada gajah tersisa. Dan, kemudian sekarang muncul konflik. Gajah ini muncul konflik ketika sebetulnya di tempatnya, di kawasan rawa itu, kemudian muncul pemukiman dari transmigrasi. Kemudian muncul perkebunan, baik perkebunan sawit maupun tanam, hutan tanam industri. Sehingga, iya. Sehingga kemudian, gajah-gajah ini yang sebetulnya memiliki, dulu memiliki wilayah edar, kalau menurut beberapa narasumber, ketika kami temuin itu, daya edarnya sampai ke daerah pelaju. Gajah itu? Iya. Sekarang, daya, apa, jelajah edarnya ini yang terpotong. Sehingga kemudian gajah banyak yang masuk ke pemukiman. Karena itu, seperti kata ke Ali, kemudian gajah yang sebetulnya di tempatnya di situ, lalu masuk ke pemukiman yang muncul di belakangan, lalu dianggap sebagai amat. Ya, kalau itu tidak dipublikasikan, menurut saya, bukan menurut saya, menurut pendapat beberapa narasumber itu, ya, dalam jangka waktu 20, 30, 20, sampai 30 tahun ke depan, kemungkinan besar gajah-gajah liar ini akan hilang. Ya, tapi, kalau populasi 150 masih lebih baik dibanding dengan harimau, ya. Kalau populasi harimau kan juga bisa jangan mengejari. Nah, kalau Bang Ali Goy, Bagaimana? Saya punya ide buat lagu dan hama itu. Ya, idenya kan sederhana sebenarnya. Gajah ini kan pemilik lahan, ya. Sebelum datang manusia-manusia ke lokasi. Jadi, gajah sudah dari luar. Mereka pemilik lahan, bukan. Bukan manusia. Bukan usaha. Nah, tapi kan mereka sekarang ini dianggap hama. Padahal mereka yang punya lahan itu. Sudah bersyukur gajah itu ikhlas berbagi dengan mereka. Sudah bersyukur. Nah, manusia, jeleknya manusia juga ketika mereka bertanaman. Mereka nak galak berbagi. Ketit. Dan galak dekat dengan dengan binatang. Mereka nanam pecak padi yang baru tumbuh, yang baru ada buah itu. Gajah seneng, kan? dengan padi. Tapi itu dihabisi semua masyarakat. Tidak disusuknya. Terus bau-bau pojerami yang dibakar. Itu kan kalau kita ini ngantap sati. Dengan binatang. Gajah seneng sati. Begitu dia datang ke tempat sati ini, dia pengen sati, sati dikati. Nah berangkat dari situ lakuin. Nah sekaligus ini juga sebagai resolusi kompliknya antara manusia dan gajah sebenarnya. Jadi tanamlah sebanyak-banyaknya padi. Karena tinggal gambur, bukan nugal. Musus untuk gajah. Bila perlu aduk musawara angkar desa yang samparan. Yang biasa dilalui oleh gajah. Jalurnya. Jalurnya. Yang disebut dilalui jalurnya. dia akan balik lagi ke jalur-jalur itulah. Kalau manusia ini berhadi deng. Gungkubu. Kalau gajah. Kalau manusia gungkubu. Ngapak ngomong itu. Karena sikus itulah berubah-rubah. Berputar. Berputar. Ngomong ada tanaman tawai. Dengan dia ajar ya baik. Punyaku kalau gajah juga itu. Nah yang kongkok resolusi komplik tadi. Salah satunya itu sebenarnya banyak. Nah salah satunya itu. Tanamlah makanan yang mereka kalah. Bolo nektar apapun untuk mereka. Makan itu kan. Karena ngambur baik. Tinggal kaget desa A nanam berapa hektare. Desa B nanam berapa hektare. Desa C berapa hektare. Nah ini kemungkinan besar gajah ngamuk itu katip. Karena gajahnya simpan manusia ini nggak baik. Anatomi itu. Kalau dia ini baik. Tapi itu nggak ngamuk. Posisinya ini dan dan gajah itu apa ngapo dia dijadikan dewa oleh orang Hindu. Karena cerdas gajah ini. Nah berangkat dari itulah ide-ide. wakil lagu tadi kami bukan hamar. Sekarang bagus aku kita dengan tim itu buat buku. satu resolusi konfliknya itu. Buat buku. Buat buku dulu. Dari buku ini begitu dapat. Baru dapat. Karena turun itu. Kita ingat ungkapan-ungkapan masyarakat ketika kita wancarai bahwa ketika zaman dia baru masuk jadi transmigrasi dia ngomong bahasa jauh ke Belembang ke Bapak. Si Soi ini punya anak cucu kamu makan sisau makanan itu tidak dihabis nah tapi kalau aku sebut ke ini ini dia habis tidak apa-apa memang untuk dia ditanam kan nah tapi jangan di desa desa samparan yang biasa di rute gajah ini jalur gajah ini ditanam ini bukan baik dengan padi tadi atau pisang ditanam ini sedekah makanan yang bisa ngegajah sedekah dengan konsepnya berbagi intinya berbagi sedekah jadi hidup ini jangan lupa sedekah kalau lupa sedekah kejadian lain selama kira-kira selama penjelitian kalau timnya berapa orang kami 7 orang 7 orang saya sebagai ketua tim saya guna ambigoi ada ada bang dayat bang dayat hidayat terpipi kemudian ada diantar dan kpb 7 orang ya nah kan kalau dalam penjelitian juga mungkin punya data juga konflik-konflik jadi selama ini dengan manusia kita sebenarnya sudah dapat bahwa kita misalnya ada koran ada berita ada informasi gajah masuk pemukiman itu kan kita sudah dapat informasi cuma kita kan perlu memastikan ke lokasi kan kita tanya dengan warga setempat itulah dapat cerita yang alicerita tadi misalnya gajah dulu motionnya mudah cukup serapalah istilahnya ini mbak kalau sekarang agak susah kenapa dia sudah tidak mempan lagi istilahnya malah pakai mercon pakai bunyi-bunyian yang keras misalnya jadi artinya ada pergeseran kenapa dulu begitu mudah komunikasi kenapa sekarang lebih sulit ternyata ada konflik konflik ini kita cari kelapangan informasi itu jadi beberapa literatur kita gunakan juga misalnya beberapa kutu-kutu lama misalnya atau dokumentasi dari koran dari web juga dari buku-buku lama juga jadi lengkap lah ada sumber informasi dari tertulis ada juga di sana jadi kita langsung kelapangan itu tujuan kita kelapangan itu untuk memastikan dan kita pengen jingat juga masih berapa banyak sih gajahnya di lokasi kalau kita cuma di data tulis kita cuma data buku kita tidak tahu di lapangan bahkan di sana ada anak-anaknya sudah berkembang ada penangkaran juga ada tempat pelatihan ada pusat konservasi kalau selama selama penelitian apa kendala-kendala kesulitan yang dihadapi sebenarnya kalau dalam perjalanan sebenarnya ladas paling konfliknya tadi kalau kita masuk ke daerah perkuburan itu pasti tanah tapi ladas tapi ladas kalau pas hujan hujan napecek tepatan mobil itu banyak cepat kalau dalam sumbernya berapa banyak masyarakat kita minta perwakil setiap desa-desa seluruh yang kita kunjungi tapi yang menarik dari penelitian ini sebetulnya ada temuan-temuan pasti ya komparatif antara masa lampau dengan masa kini jadi di masa lampau yang kami temukan gajah itu ditempatkan di apa yang kami sebut dengan domestifikasi jadi di masa lampau itu gajah itu ditempatkan di ruang manusia bisa hidup berdampingan dengan manusia bahkan seperti kata Ari tadi C.Ari tadi gajah itu di masa lampau bisa diberdayakan di dijadikan kendaraan di masa Sriwijaya kemudian di masa kesultanan juga dengan apa namanya dalam sistem marga di masa marga itu biasa jadi ada pemukiman manusia kemudian gajah atau pelolak pauna-pauna yang lain Sumatera Selatan termasuk Arimau itu ditempatkan di sisi hutan termasuk ketika perutasi terbarangan maka dulu mungkin ada istilah mobil gajah dan di masa lampau dulu pengetahuan orang tentang gajah itu juga cukup baik sekali jadi kalau misalnya orang dikejar gajah cukup duduk cukup jongkok gitu duduk jongkok gajah tidak akan mengejar dulu kalau sekarang berbeda gajah itu kadang-kadang dianggap sebagai musuh dan kemudian pengetahuan kita tentang gajah juga sudah berbeda dengan masa lampau dari beberapa temuan kami akar konflik itu karena manusia menganggap pertama itu sebagai musuh tadi sehingga ketika berada penangan gajah itu ya kalau tidak manusianya yang mati kalau tidak gajahnya yang mati kan istilahnya kalau sekarang diberantin sehingga kemudian secara teknis misalnya teknik mengusir gajah itu berbeda dengan zaman dulu cuman ada juga Pak Deddy yang membuat dia hilang juga yang cepat puluh itu karena gajah ini diperjual belikan gadinya sehingga dia dibunuh itu juga yang mempercepat jadi kalau gajah ini penjoknya menjadi pertanyaan kaki kulitnya kemana nah itu Pak Deddy berjual belikan juga atau gimana enggak tahu enggak sebenarnya kan apa kita nak minta gajah tunggu enggak sebenarnya kalau kita ngomong sama dia wih gajah aku sering gajah itu lepas kenyum pasti pernah tapi maki mantra tapi maki mantra sebenarnya tidak juga maki mantra sebenarnya jadi pertanyaan juga apakah selama penceritian kelapangannya kita ketemu dengan gajah juga ketemu kemudian kalau tidak salah kan ketika ada konflik itu gajah liar nah kemudian mendatangkan gajah-gajah yang untuk penjina itu memang ada itu apa itu istilahnya gajah apa gajah yang dilatih gajah yang dilatih untuk mengusir yang dijinakan untuk mengusir gajah liar menjinakan atau mengajak mereka berkomunikasi komunikasi biar dia tidak masuk lagi diusir lah oleh semua gajah gajah bertarung berarti posisi gajah yang menjinakkan harus lebih lebih hebat lebih syafat gajah bertarung biasanya gajah-gajah itu kan berasal dari gajah liar juga gajah liar yang terpencar jadi kadang-kadang ya gajah ini sangat menarik sekali nah juga satu yang lagi yang menarik kan kalau kita lihat gajah itu kan berasal tidak lepas dari posisi pawang nah ada tidak dalam buku ini bagaimana sih posisi pawang hubungan dengan gajah kan ada pawang masanya kalau kemarin kita menunjukkan bahwa untuk menaklukkan gajah ini salah satu dengan mantra nah itu yang dipakai oleh pawang tadi pawang itu selain dia bisa mantra atau dia tahu ilmu tentang menaklukkan gajah juga secara hubungan emosional dia pelajari juga bagaimana menaklukkan gajah misalnya mungkin digosok segala macam nah itu ilmu yang dikuasa oleh pawang tapi memang kita tidak bahas secara spesifik di buku ini untuk pawangnya karena kita fokusnya ke gajahnya menarik juga kalau ini kaget buat buku kedua khusus pawang gajah nah menarik ini sebenarnya di Sumatera Selatan memang hidup pawang-pawang ini bukan saja pawang gajah sebetulnya seluruh binatang ada ada pawang arimau pawang buaya pawang buaya ada jadi kebikiran kita dengan binatang liar itu juga melahirkan pawang-pawang yang muncul secara alami bahkan ada misalnya ada kami di dalam buku ini juga menemuin pawang yang cukup terkenal legendaris di Sumatera Selatan sekarang tinggal di Palemang sudah tua kemudian di sana juga di Air Sugian di sana ada pusat pelatihan gajah jadi ada mereka punya pawang dua misalnya dan ada penampingnya yang disebut Mahun biasanya asisten Mahun kalau pawang itu memang orang orang asal kita atau pindatangan dari luar siapa saja yang mau rata-rata orang kita semua yang tertarik yang memang punya ilmu gajah memang punya ilmu gajah kemudian dalam penerian-penerian apakah juga bisa ada temuan bagaimana eksploitasi gajah itu kan biasanya kalau di tempat-tempat gajah itu kan juga dieploitasi kan menggunakan sebagai alat transportasi itu kan tempat eksploitasi atau mungkin dijadikan alat tempat menang sirku nah sebentar di buku ini kita tidak bicara tapi kita lebih berbicara soal sejarah gajah di tempatnya jadi kita ngomong kejarah gajah Palembang terus selama ini kan terjadi konflik antara masyarakat gajah dan gajah nah itu kita cari solusinya jadi kita mencari itu di buku ini bukan kita bercerita soal DNA soal gajah ini disprestasi tidak tapi lebih ke gajah itu punya Palembang itu satu terus soal resolusi konfliknya penanganan konfliknya kita berbicara itu secara sejarah sosial dan budaya makanya dia jadi judul gajah Palembang sejarah akar konflik dan solusinya biar biar gak liar akar permasalahan sudah jelas dari menjadi latar belakang tadi ya kalau dia juga bisa terukar dalam buku nah kalau solusinya itu seperti apa salah satu yang saya sebutkan solusinya gajah suka padi yang diberikan ruang jadi ada ruang-ruang khusus untuk gajah jangan dibunuh jangan dibunuh dengan apa biarkan bersahabat ketika itu ketika manusia datang bergajah datang apa mau ditemakan tidak akan diganggu pasti dia akan mengucapkan terima kasih saya sudah praktekan begitu kasih gajah makan gosok-gosok gosok-gosok malah diajak dialog kayak ngerti karena biasanya kalau yang berhubungan dengan hewan yang berhubungan dengan manusia berdekat biasanya disebut dengan ternak gerbal itu kan ternak itu sapi kalau gajahnya kalau disebut dengan hewan ternak itu masih lebih liar tapi itu tadi saja dibuat untuk bersahabat dengan mereka terus apa ya mungkin tadi bisa dia dibantu untuk bajak kalau dia dilatih mungkin bisa buktinya kan ada sepak bola saja memang gajah cerdas sejak bajak sama bisa jadi hewan cerdas sehingga dia mungkin dijadikan apa ya dikemaskan maka di jaman Hindu-Buddha pun dijadikan dewanya Ganesha misalnya ya pertama kalau dari perspektif historis ya yang kita lihat pertama itu gajah ini sebagai binatang yang cerdas kemudian dia perasa jadi sifat-sifat gajah itu mirip dengan sifat manusia nah salah salah satunya menurut kami solusi yang paling tepat dengan perspektif humanis jadi manusia juga menggajahkan gajah bisa memanusiakan manusia dalam arti kata komunikasi antara manusia dengan gajah itu sebetulnya sangat bisa menjadi sebuah solusi yang dalam mengatasi berbagai konflik yang ada misalnya salah satu solusinya ya tadi dengan sedekah deso misalnya terus ya salah satunya untuk pelestarian menurut kami salah satu pelestarian itu dengan mengenalkan ekoturism jadi sebuah turis apa wisata wisata alam dimana orang bisa melihat gajah dari dekat misalnya dan itu salah satu solusinya ya karena Pak Lemang juga punya suaka margasakwa yang ada di padang sujian ada di padang sujian konservasi gajah sehingga nantinya salah satu solusi menurut kami ya pertama kita di Sumatera Selatan termasuk di Pak Lemang juga bisa mengenal gajah dari dekat misalnya siswa dibawa ke sana jadi itu jadi wisata destinasi usata bagaimana manusia bisa dekat dengan gajah selama ini kan seolah-olah gajah itu dijauhkan dari kehidupan manusia minatang yang menakutkan walaupun dia tidak punya taring punya gading itulah makanya itu salah satu solusinya pelestarian itu yang terpenting dari gajah ini mungkin ada semacam rekomendasi kalau kita penelitian rekomendasi apa rekomendasi yang disampaikan ya pertama seperti ini seperti di kata pengantar yang dituliskan oleh para apa namanya di dalam buku ini kata-kata pengantar dalam buku ini yang menarik itu ada yang berpendapat sebetulnya penanganan dan pendekatan terhadap gajah di air sunggian itu memang tidak sesederhana yang bisa dibayangkan banyak orang karena komplet pertama ya gajah itu memang disana memang tempat mereka tempat mereka yang luar dari manusia yang artinya sebelum manusia adir disitu gajah sudah adir gitu kan tetapi di sisi lain sebetulnya ya ketika manusia adir disitu mulai dari transmigrasi kemudian munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan itu juga tidak bisa dipungkiri sebagai sumber depisa dari kabupaten organ kumeringilir Pemprov Sumatera Selatan bahkan negara oleh karena itu ya yang pertama harus melipatkan banyak orang disitu stakeholder banyak termasuk jadi bukan saja tanggung jawab misalnya perusahaan-perusahaan tapi juga tanggung jawab pemerintah daerah termasuk sebetulnya dalam buku ini ya masyarakat yang ada disana yang bertanggung jawab dan termasuk kita-kita yang ada disini artinya semua harus merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap pelestarian gajah disana sehingga ya salah satunya paling tidak gitu sampai ke anak cucu kita masih bisa melihat gajah jadi anak cucu kita melihat anak cucu gajah jangan sampai gajah yang sebetulnya ewan pandemik di Palembang hilang jadi di Sumatera Selatan orang-orang tuanya hanya bercerita tentang pepatah-pepatah gajah tentang pribasa gajah sementara anaknya tidak bisa lagi melihat gajah yang diceritakan dengan itu karena dalam pribasa itu tidak ada gajah yang tidak retak kalau yang retak bukan gajah tapi sekarang juga yang jadi menarik itu juga menurut saya pengenalan gajah ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena banyak dari generasi muda yang tidak tahu termasuk mahasiswa itu banyak tidak tahu apa betul di Palembang ini ada gajah misalnya itu pertanyaan-pertanyaan awal yang kami kami juga bingung pada awalnya sebelum meneliti tentang gajah atau mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan saya tidak tahu tentang gajah maksudnya kalah centah dengan gajah mungkin tadi maksud saya mungkin pengenalan terhadap gajah itu harus dilakukan sejak dini bukan saja di buku di buku atau di TV tapi mereka juga bisa berinteraksi langsung ke sana ke Padang Sugian yang terdekat dari Palembang artinya kalau sudah ada gajah Palembang berarti perusahaan gajah itu berarti juga perusahaan orang Palembang orang Palembang dan menurut kami yang harusnya menjadi salah satu ikon Sumatera Selatan hewan yang ikon Sumatera Selatan gajah itu ada iwak belido kalau di darat ini berarti gajah jadi kita bukan saja punya belido tapi punya gajah bahkan kita juga punya arimau misalnya tapi orang sering bingung ketika misalnya mau ditampilkan pembuktian maskot tentang gajah bingung apa betul di Palembang ada gajah sehingga paling tidak dengan hadirnya buku ini nanti kita memiliki kesadaran bersama mengangkat lagi memori kolektif kita bahwa kita punya gajah sebagai hewan As Sumatera Selatan artinya gajah itu juga bukan hanya waktu lebaran tapi ada kumping-kumping gajah banyak sekali yang berhubungan dengan istilah gajah wah gajah mungkin kan barangkali semoga dengan hadirnya buku gajah Palembang ini juga lagu kami bukan hama jadi juga bisa memberikan dan untuk videonya kalian boleh nonton di channelnya Mangdayat untuk videonya khusus video gajah apa judulnya? apa bang? gajah Palembang gajah Palembang sama dengan buku jadi judulnya bukunya dan juga videonya ada di channel Mangdayat sama judulnya gajah Palembang sehingga semua lagu yang beda kami bukan hama kami bukan hama kami itu siapa gajah bukan kami gitu demikalah barangkali obrang kita walaupun silat semoga berubah dan bisa memberikan kebanggaan untuk orang Palembang orang Palembang itu juga punya gajah punya gajah selain pempek tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kopila Uwabarakatuh Kopila Uwabarakatuh Haru